Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang anime One Punch Man Season 3 yang dimana ini anime telah lama dikomprimasi season ketiganya namun untuk tanggal rilisnya sampai saat ini masih belum diumumkan gitu ya kan nah di video kali ini gue akan membahas tentang hal tersebut dan ada beberapa informasi juga yang perlu kalian ketahui tentang anime One Punch Man Season 3 nah jadi anime One Punch Man Season 3 nanti itu akan mengadaptasi ARS asosialisasi monster gitu ya kan dimana di ARS tersebut akan ada pertarungan antara hero melawan monster dan ini tuh akan digarap ataupun diadaptasi dari manga ini telah dikomprimasi langsung oleh pembuat anime One Punch Man-nya sendiri dan secara berbarengan anime tersebut dikomprimasi juga akan digarap oleh studio CJ Stuff dan dimana studio CJ Stuff tersebut itu merupakan studio yang telah menggarap anime One Punch Man Season 2 gitu ya kan kalau gue nggak salah gitu ya kan yang dimana season pertamanya itu awalnya oleh Madhouse namun season keduanya itu diganti menjadi CJ Stuff dan kita juga mendapatkan sebuah informasi dan juga gambaran tentang season ketiga nanti akan gimana sih desain grafisnya atau desain karakternya nah ini pun dikomprimasi langsung oleh akun twitter yang bernama Anime TV dan kalian bisa lihat disini salah satu V-line dari anime One Punch Man itu ditujukan di dalam tweet tersebut dan nanti gue akan sediakan screenshotannya itu kalau ada gitu ya kan dan untuk tanggal rilisnya sendiri ini masih belum dikomprimasi ya walaupun untuk studionya itu telah dikomprimasi namun dengan ada gambaran tentang sebuah karakter dari Anime One Punch Man Season 3 yang tadi gitu ya kan ya kemungkinan tanggal rilisnya itu akan ada ataupun akan diumumkan secepat mungkin gitu karena apa ya karena mereka pun udah membuat Anime One Punch Man Season 3 ya tinggal diumumin aja gitu ya kan kapan akan tayangnya mungkin saat ini mereka masih mereview kembali tentang season ketiganya apakah ada kesalahan atau nggak ada gitu ya kan dan oleh hal tersebut kemungkinan Anime One Punch Man Season 3 pun akan dirilis pada tahun sekarang ya mengingat ini udah masuk ke pertengahan tahun gitu ya kan dan menurut gue pribadi sih kemungkinan di akhir tahun 2024 Anime One Punch Man Season 3 tersebut akan dirilis ya untuk storynya kalau kalian udah baca manga itu kalian udah tau lah gimana storynya sendiri gitu ya kan dimana Saitama pun akan mulai menonjol di dalam hero gitu dan ya kalian akan tau kalau kalian baca manga gitu ya kan dan ratingnya menurut gue pribadi ya kemungkinan ada di rating 8 gitu karena kan ini Anime tuh udah lama berakhir dan ya penonton pun pasti rindulah terhadap Anime tersebut gitu ya kan pada cerita dengan Anime yang baru berakhir terus diumumkan season keduanya itu halfnya ini kurang gitu karena tidak ada rasa rindu dari penggemar gitu ya kan dan gimana menurut kalian boleh komen di bawah tentang hal tersebut dan ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini tentang Anime One Punch Man Season ketiga dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis jangan lupa like, komen, subscribe, see you next video Sampai jumpa di video . . .